Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya di saham terbang. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga selalu cuan. Seperti hari kemarin, saya membahas mengenai harga wajar saham INKP, JAPFA dan juga JAPINA. Kali ini saya akan membahas 3 harga saham wajar yang nilai intrinsiknya berdasarkan Benjamin Graham, Peter Lynch dan juga Charles Mejrahi. 3 saham ini termasuk saham blue chip yang juga rajin membaikikan dividen jumbo. Saham itu seperti dilihat di layar ini adalah Telkomsel, Unilever dan juga ITMG. Kita lihat saham Unilever, oh sorry, saham Telkomsel dulu yang pertama. Ini saat ini dihargai di Rp3.600 di market. Setelah saya hitung, harga wajarnya cuma di Rp2.900 atau bukan Rp3.000. Jadi harga market sudah over value. Nah bagaimana cari hitungnya, kita simak berikut ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan juga disclaimer, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli ketiga saham ini ya. Tapi ini hanya informasi awal, silahkan lakukan yang ada soal lebih lanjut. Oke, untuk EPS, kita lihat di Stockbit. Stockbit Telkomsel ini EPSnya disetahunkan di Rp2.600. Rp2.600.000. Saya sudah masukkan di sini, pertumbuhan di ISG dari Rp4.200.000 ke Rp6.900.000 ya, selama 10 tahun ini di 5%. Nah ini juga indikasi kalau kita investasi di ISG, kalau masih di bawah 5% berarti kita masih di bawah indeks pasar ya. Jadi investasi kita harus per tahunnya di atas itu ya, 20%-30% itu baru, bagus. Nah, kalau 5%, 4% ya mungkin masuknya deposito jatuhnya. Oke, untuk PER ini, Benyamin Graham pakai di 8,5. Ini terlalu agresif. Bisa juga kita pakai 6 atau 7. Kita lihat nanti ya, ini BI rate sekarang di 6% dan juga obligasi AAA ini di 10%. Didapat harga wajarnya, ini di Rp2.900 ya, sehingga ini over value. Di Rp2.900 hingga 2. Bagaimana dengan Peter Lynch? Nah, Peter Lynch pendekatannya menggunakan EPS. 5 tahun terakhir yang sudah saya ambil dari Stockbit, saya masukkan di sini ya, sehingga pertumbuhan drop dari Telkomsel ini per tahunnya rata-rata di 9,9% sampai 10% ya. Ini harga market saya masukkan di sini, ini EPS yang terakhir sama ya. Dan dividen yang terakhir kita lihat, dividen Telkomsel. Ini ya, 167,76 ya. 167,76. Sorry, 167,6. Oke, sudah benar. Dividen yieldnya 4% ya. Dividen yield dari Telkomsel itu kalau kita pakai harga sekarang itu di 4,6%. Sehingga ini termasuk fair value. Jadi harganya sudah sesuai harga wajarnya ya. Rp3.800. Sehingga tidak ada lagi median of safety-nya. Nah, bagaimana dengan cara semijrahi? Cara semijrahi ini kita, saya sudah rangkum di sini ya, biar cepat. Harga saham 5 tahun terakhir nih, Telkomsel ya, dari Rp3.900, Rp3.300, Rp4.000. Turun lagi di Rp3.800 dan Rp3.600. Saya masukkan naga saham di sini, EPS-nya sama, EPS-nya sama dengan ini, saya masukkan di growth 9,9%. Lalu dividen, dividen saya ambil dari stockbit tadi ya, dividennya sudah saya masukkan. Dari stockbit kita bisa lihat, ini dividennya kita kumpulin. Setiap tahun rajin membagikan dividen. Nah, sehingga dividend payout ratio-nya ini cukup besar ya, 70% ke atas. Untuk Telkomsel. Pairnya tinggi di 17. Sehingga kita ikutin ini growth-nya, karena ini growth-nya kurang dari 15%, maka kita masukkan 10% growth-nya. Sehingga future value EPS ini akan naik ke 262, ke 2869, dan seterusnya ya, sampai ke 384. Nah, nanti dividennya ini juga akan mengikut dari dividen payout ratio ya. Jadi 972. Koefisien pair-nya saya pakai 12, karena ini di bawah 20 masih pair-nya ya. Pairnya 17 ya. Jadi kalau di atas 20 kita pakai 17, ini kita pakai 12. Sehingga kalau kita masukkan BI rate dan juga obligasi, didapatkan pair value-nya di 3.000 rupiah. Jadi over value ya, teman-teman. Sehingga Telkomsel ini bagi saya kesimpulannya, belum saatnya masuk. Bagaimana dengan Unilever? Nah, Unilever juga begitu ya. Unilever termasuk saham blue chip. Ini sudah saya masukkan semua EPS-nya di sini. Kita masuk ke Unilever ya. Menurut Benjamin Graham, setelah dimasukkan di EPS-nya 146, ini tetap tidak ada perubahan ya. Harga wajarnya di 1.600, jadi sekarang kalau 3.400, ini memang sudah over value. Tapi ini memang saham consumer goods ya. Jadi PBV-nya mungkin tidak bisa di bawah satu, biasanya dua. Tapi untuk harga 3.400 memang sudah over value banget. Bagaimana dengan Peter Lynch? Nah, EPS-nya saya masukkan di sini. Unilever ini mengalami penurunan ya. Dari 900 ke 100, 80, 150, 140, turun terus ya. Tahun ini pun kemungkinan hampir sama ya, 146. Nah, di sini UNPR belum bagikan dividen yang kedua ya. Baru dividen pertama sebesar 70-an rupiah kok salah. Jadi saya menyamakan dengan EPS-nya kurang lebih. Karena dividen-nya selalu jumbo ya, di atas EPS. 100% lebih ini dividen-nya. Sehingga saya masukkan, ini setelah saya masukkan Peter Lynch, Dividen-nya saya masukkan di 150 ya, 150. Kurang lebih 150. Nah, ini agak susah ya, karena memang growth-nya minus. Ini bukan growth, tapi mengalami penurunan. Jadi fair price-nya ini negatif ya. Kalaupun kita hapusin, ini biar nggak negatif. Jadi cuma setahun yang terakhir ya. Setahun yang terakhir ini doang. Kalau kita hapus, ini dapatnya 1.200 saja. Karena penumbuhannya cuma 4%. Tepangin dari yang negatif ya. Oke, untuk cara resmi jerahi sendiri, ini kita masukkan harga sahamnya, turun terus ya, dari 9.000 ke 4.000 ke 3.000. EPS-nya sudah sama dengan sebelumnya tadi, di minus 20%. Dividen-nya, nah ini dividen-nya ratio-nya 100% lebih nih. Jadi semua keuntungan dibagikan dalam bentuk dividen. Pair-nya di atas 20. Sehingga growth-nya ini kita pasang di 10% dengan koepisien pernya karena lebih dari 20.000 jadi 17.000 ya. Sehingga harga fair-nya ini, harga intrinsiknya ini adalah 2.466.000. Jadi sudah di atas harga wajarnya. Nah ini saya juga tidak berani, tapi kalau untuk mengajar dividen bisa boleh lah ini. Karena dividen-nya repel ratio-nya besar sekali. Di atas 100%. Oke, untuk ITMG, ITMG ini bahkan piterin sampai 2 juta ya, harga per lembarnya ini mah besar sekali nih. Karena memang growth-nya tinggi ya, kalau dalam 5 tahun terakhir. Mesti dimundurin dalam 10 tahun, baru bisa ketemu harga yang sesuai ya. Nah ini kita lihat EPS terakhir 7.400. Bistahunkan. Dengan 7.400 ini, per 8,5 itu harga wajarnya 82.000. Nah, ITMG ini kan perusahaan batubara ya, rata-rata di sejenisnya itu, Haru Energy, Adaro, dan juga yang lainnya, itu rata-rata fair-nya 5 ya, Indica Energy, atau bahkan KKGI ya, fair-nya 5. Jadi kita bikin aja fair-nya 5 ya. Jadi kira-kira di 67.000. Margin of safety-nya masih tebal, dengan harga 25.000 masih bisa masuk. Bagaimana dengan Peter Lynch? Nah, setelah dimasukkan ini, EPS-nya, growth-nya gede sekali ya. Growth-nya memang sangat tergantung dengan harga saham, eh, harga batubara. Ketika harga batubaranya tinggi sekali, ini EPS-nya sudah gila-gila ya, 6.000-6.000. Jadi growth-nya itu sampai hampir 300% in average. Nah, dengan harga 25.000, EPS-7.000, maka dividend terakhir juga 9.000 ya, maka ini ketemunya malu 2 juta ya. 2 juta. Ini saya juga, eh, ingin ya kalau seperti ini, kalau kita hapus yang anomali-anomali ini, bagaimana, ini minus ya, sorry. Nah, seperti ini 60%. 60% aja masih ketemu 700.000 ya. Jadi memang ini secara Peter Lynch sudah kebanyakan ya, growth-nya ketinggian. Oke, untuk harga saham dari, kita lihat dari Macarus Nijerahi ya, harga saham kita masukkan, EPS kita masukkan, dividend juga. Dividend-nya ini 100% juga ini. Sama kayak Unilever. Membagikan semua dividend. Lambannya dalam bentuk dividend semua ya. Ini PR-nya 9, rata-rata ya. Yang pertinggi memang ini ya. Tahun 2020, itu 28.000. sehingga, sehingga, per rata-ratanya ini ya, rata-rata 3, 2, 3, 7, memang 5 lah. Nah, ini growth-nya juga kita pasang pesimis saja di 15%-an. Padahal, 200-300% ya. Coefficient PR-nya di 12, sehingga per value-nya di 100.000 ya. 100.000. Nah, ini kita masukkan di 111.466. Kesimpulannya, kalau dari saya, untuk Telkomsel, ini saya belum berani masuk, kalau harganya 3.600, mungkin butuh margin lagi ya, 2.100, 2.200, baru berani masuk. Puni level begitu, walaupun ini consumer good, tapi, labanya terus turun ya, labanya terus turun, kalau memang cari dividen, ada masalah, beli, tapi, tunggu harganya masih bisa turun lagi, apa enggak ini, di bawah 3.000. ITMG ini termasuk paling bagus ya, dengan harga yang sudah mahal juga, 25.000, tapi secara per rendah ini, sehingga harga wajarnya, sudah tinggi sekali ya, bisa dikita patok, di 60.000 sampai 80.000 nantinya, ini margin of safety-nya, sangat aman, oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, salam cuan selalu, salam sehat selalu, bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,